hai 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 Woi what's up guys balik lagi bersama saya Indy King T channel dan kalian kita lihat ya ada gambar baru cuy nah buat kalian enggak tahu nih apa ini adalah freefire advanced server ya jadi udah bisa di-download buat cara downloadnya nanti gua bakal kasih tahu dan kita akan coba lihat di sini masih masih maintenance ya jadi belum bisa dimainin dan kita bakal lihat berita-beritanya ya untuk map baru ya katanya emap kalahari maksudnya ya itu kali segera hadir pada sudah hadir ya maksudnya apa yang saya bingung dan ini ada attachment baru tapi sudah ada ya di klasik juga udah ada dan ini ini juga semua udah ada yang jelas yang menurut saya yang baru itu adalah yang gambar yang tadi ya sih gambar cewek kipop mantep banget guys itu mungkin karena hasil dari survei buat kalian yang dulu pernah isi survei untuk pertanyaan apa namanya tema baru apa yang bakal kalian inginkan itu kalau kalian isi kalian pasti bakal tahu apa-apa aja orang-orangnya mungkin yang terpilih adalah kipop cuy Oke guys nah langsung aja kita kasih tahu ya cara downloadnya gimana cuy Nah oke jadi kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi nanti saya cantumkan dan kok sudah terbuka begini guys kalian langsung pencet aja login Facebook coy Nah kalau udah kalian tunggu aja loadingnya nah nanti kalian bisa daftarin menggunakan email kalian ya email isi nama kalian usahakan sembarang aja ini telepon kalian sabar Oke baru kalian bisa pencet bergabung Nah karena disini saya udah mengisi biodata jadi nggak bisa lagi isi ya dan langsung kita reload aja cuy Nah kalau udah kita reload nah disini langsung ada otomatis tulisannya unduh HPK dan kalian bisa langsung pencet unduh dan langsung otomatis terdownload cuy Nah jadi untuk kalian bisa mainkannya mungkin nanti malam ya karena masih maintenance ini soalnya saya disini tulisannya kapan saya bisa mulai bermain yaitu tanggal 25 Maret sekarang udah tanggal 25 Maret cuy mungkin kalian bisa nunggu aja dan juga gua mau kasih tahu kalian buat kalian yang pengen nyobain Free Fire Advance server kalian harus memiliki kapasitas memori telepon yang agak cukup luas ya karena membutuhkan minimal 3 GB free ya free memory supaya Free Fire Advance servernya ini bisa download keinstall kalau seandainya kalian install terus ada tulisan aplikasi ini tidak terpasang itu artinya eh Free Fire apa namanya memori kalian itu kepenuhan cuy jadi makanya minimal 03 GB baru kalian bisa install Free Fire Advance server coy Oke jadi videonya cukup sampai sini dulu jadi itu ya caranya buat download Free Fire Advance server buruan langsung ikutan itu langsung daftar dan download supaya kalian bisa nyobain nanti update terbaru di Free Fire itu apa aja ya makanya jangan lupa untuk klik like share dan subscribe juga guys Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya see ya daa 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 da